Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo 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 teman-teman semua Ketemu lagi di channel youtube Harifadillah Dan masih di konten keliling showroom Kali ini saya mampir lagi nih Ke kawasan Duren Sawit ya pak? Duren Sawit Duren Sawit ya? Jalan Dermagaraya Jalan Dermagaraya Ini saya main lagi ke Otobase Nah mobilnya lagi ada apa aja Harganya berapa dan bagaimana kondisinya Nanti kita akan dibantu langsung sama Ownernya langsung Ini ada Pak Riki ya pak ya? Pak Riki Pak Riki Nah ini saya buat videonya tanggal 12 Agustus Jadi kalau kalian lihat postingan ini Mobilnya sudah laku atau belum Tinggal konfirmasi ke nomor yang ada di deskripsi Itu ada Instagramnya juga Nanti kalian bisa kepoin langsung Mobil-mobilnya yang terbaru di Otobase Dan kalau kalian yang baru aja Nonton channel youtube Harifadillah Jangan lupa subscribe Like, share, dan kasih komentar positif Agar channel ini Semakin berkembang Dan kalian yang punya showroom Ingin di review seperti Otobase Silahkan DM ke Instagram Harifadillah Atau Whatsapp nomor yang ada di kolom komentar Itu nomor saya langsung Kita ngobrol langsung sama pengelola dari Otobase Ada Pak Riki Apa kabar pak? Baik Assalamualaikum ya pak ya Assalamualaikum Siap Pak Boleh kasih tau gak sih pak Siapa tau ini baru ada yang nonton pertama kali Channel saya Terus saya nge-review di Otobase Boleh kasih tau gak pak Alamat lengkap dari Otobase ini pak Otobase beralamat di Jalan Dermagaraya nomor 5 Lurian Sawit Jakarta Timur Oke Patokannya apa tuh pak Buat orang biar gampang pak Patokannya Kalau dari ini Lewat tol dalam kota Bisa keluar tol Jati Negara Oke Atau tol Jati Waringin Yang dari daerah Cikampek Dari Cikampek ya Berarti ada dua pilihan jalan ya pak ya Sebenernya kalau mereka tulis di Google Map Otobase Udah Udah keluar ya pak ya Langsung direct kesini ya pak ya Nah ini ada media sosial gak sih pak Kalau misalnya orang-orang yang penasaran nih pak Buat liat updatean mobil di Otobase pak Ada kita selalu update stock itu di Instagram Di Otobase Jakarta Otobase Jakarta ya pak ya Nah kalau orang yang mau beli nih pak Selain liat di Instagram Bisa hubungi ke nomor berapa tuh pak Bisa hubungi ke 0812-8865-889 889 ya Siap nanti kalau kalian yang skip Instagramnya Nomor teleponnya Pak Riki Nanti saya tulis di kolom deskripsi Silahkan di cek aja di kolom deskripsi Itu pasti ada nomor telepon Dan ada Instagramnya ya pak ya Ada Dan boleh tau gak sih pak Disini jualnya cash, credit atau gimana tuh pak? Kalau disini hanya cash only Cash only ya pak ya Cash only Noriba Noriba ya Tapi tukar tambah boleh ya pak? Tukar tambah bisa Tukar tambah boleh ya Nanti harganya masuk atau enggak Dia presel dulu ya pak ya Dilihat dulu Nah ini sekali lagi saya bilang Saya bikin videonya tanggal 12 Ini kita akan cek satu persatu mobilnya Boleh ya pak ya? Boleh Silahkan Siap Ini kita mulai dari mobil yang pertama Ada Avanza Veloz ya pak? Veloz 1,5 Matic 2015 Oke Ini letternya B Genap Wilayah Jakarta Timur ya pak ya? Jakarta Timur Pajaknya bulan 10 hidup atau mati pak? Hidup Bulan 10 2020 10 2020 Oh sekalian ganti kaleng nih pak ya? Iya Sekalian ganti kaleng Ini pajaknya berapa sih pak? Pajaknya lebih kurang 3 juta sih 3 jutaan? Iya 3 juta Nama perorangan atau PT? Nama perorangan Nama perorangan ya? Kondisi mobil KM saat jual berapa pak? Ini sekarang 65 ribu 65 ribu tahun 2015 ya? Oh kategorinya masih sekitar Persepuluh ribuan ya pak ya? Ini ya masih Relatif aman ya? Aman lah Relatif aman Ini mobil juga warna silver Luar dalam ada gantian kan? Kalau di dalamnya masih full original Oke Kalau luarnya udah ini lah Ada beberapa bagian yang di repaint Ada Oh bagian Kayak bumper-bemper lah standar Bumper standar karena dipakai buat jalan ya pak ya? Dan ini udah ada dapet tambahan Kayak belakang buat towing gitu ya pak ya? Iya Udah ini dari sana ya dapat begitu Udah include seperti ini dijual juga ya pak ya? Oh siap Berarti jutsu lu malah dapet benefit tambahan buat customer ya pak ya? Iya Siap Buka ya harga berapa nih pak? Yang ini pak? Ini harganya di 146 juta 146 juta warna silver ya pak? Masih bisa nego ya pak ya? Nego Siap Tapi kalau kalian yang mau nego serius Enaknya datang ke tempat ya pak ya? Bisa cek langsung mobilnya ya pak ya? Jadi kalau dia bawa mekanik sendiri boleh gak sih pak? Boleh Boleh bisa Bawa mekanik sendiri boleh Dicek sebuah Sampai boleh Tapi gini Disini kita kan juga udah Kerjasama dengan otospektor Oh oke Jadi udah dicek semua Udah ada hasil pengecekannya juga Oh jadi udah diinspeksi otospektor ya? Berarti dapet sertifikat ya pak ya? Ada sertifikatnya Oh berarti kalau ada sertifikat Otomatis ada garansi dong ya pak? Ada Dari otospektor ya? Dari otospektor Oh siap Nah nanti mengenai garansinya seperti apa Nanti tinggal lihat di sertifikat Sama dijelasin pas saat beli ya pak ya? Iya Siap Kita lanjut lagi ke mobil berikutnya nih pak Karena ada sekitar 11 unit ya pak? Iya Nah ini Honda CR-V tahun berapa? Dan harganya berapa nih pak? Ini CR-V Prestige 2014 Oke Udah pasti metik ya pak ya? Metik Warna-warna hitam ya pak? Warna hitam Warna hitam, letternya B genap Wilayah N itu mana pak? Tanggerang ya Tanggerang ya Nah pajaknya bulan 6 hidup atau mati nih pak? Hidup, bulan 6 2021 2021 Oh berarti terima panjang lah ya? Iya terima panjang Terima panjang Nah ini estimasi pajak berapa sih pak? Ini lebih kurang 5 jutaan ya? 5 jutaan? Estimasi pajak 5 jutaan Perorangan PT pak? Perorangan Perorangan? Iya KM saat jual berapa nih pak? Ini 99 ribu 99 ribu ya pak Untuk tahun? Untuk tahun 2014 2014 Oh hampir 6 tahun pakai ya pak ya Tapi kondisi mobil masih oke banget ya pak? Oke, oke semua Luar dalam ada gantiannya nih pak? Kalau dalamnya full original Kalau luarnya ada yang ricet Ada Oh ripen-ripen sedikit wajar ya pak ya? Tapi gak ada yang sampai Kas tabrakan, banjir aman semua sih Aman semua ya? Karena sekali lagi udah diinspeksi sama otospektor ya pak ya? Dan itu emang udah terpercaya lah pak ya? Nah ini buka harganya berapa nih pak? Ini kita buka harga di 209 209 juta? Itu masih bisa nego juga ya pak? Bisa Siap Jadi semua mobil yang ada di otobase Sifatnya masih bisa nego ya pak ya? Sifatnya masih bisa nego semua Cuma nego serius Datang ke tempat Jangan pakai phone ya pak ya? Jadi bisa lihat langsung mobilnya ya pak ya? Iya Bisa test drive juga gak sih pak? Bisa Langsung test drive bisa Test drive juga bisa ya? Nanti ditemani sama pihak dari otobase ya pak ya? Kita lanjut nih pak Ke mobil yang selanjutnya Nah ini ada mobil kecil warnanya hijau Keluaran dari Mitsubishi Mitsubishi apa nih pak? Ini Mitsubishi Mirage Yang tipe exit Yang tipe tertinggi Tipe tertinggi ya? Iya Warnanya emang begini pak? Iya aslinya warna hijau begitu Di STNK juga hijau berarti? Di STNK hijau tahun berapa nih pak? Ini tahun 2012 Tahun 2012 Manual Matic sih pak? Matic Matic ya? Letternya B ganjil C itu minat Tangerang juga Tangerang juga ya? Pajaknya bulan 4 hidup mati pak? Hidup Hidup ya? Hidup ya? Estimasi pajak berapa sih pak? Ini lebih kurang 2 jutaan ya? 2 jutaan ya? Kilometer saat jual pak? Kilometernya 90 ribu 90 ribu Nama perorangan atau PT? Nama perorangan Nama perorangan ya? Buka harganya yang paling penting pak? Buka harganya 82 juta 82 juta Masih bisa nego ya pak ya? Nego Mobil ada gantian atau gimana pak? Tidak ada sih Kalau ripen-ripen kecil ada Tapi berarti interior masih aman Masih ya pak ya? Masih originil Masih originil ya? Mobil gak ada dandan siap jalan ya pak ya? Siap pakai disini Siap pakai dan belinya Cash only ya pak ya? Cash only Noriba ya? Noriba Siap Kita lanjut lagi nih pak ke mobil yang selanjutnya Nah ini ada mobil kecil lagi Keluaran dari Toyota Ada Yaris tipe E Tahun berapa nih pak? Yaris E Matic 2012 2012 2012 ya? Yaris E Matic itu berarti di tengah atau paling bawah pak? Paling bawah ya? Yang di tengah dia ya Oh di tengah-tengah ya? Tengah ya Di tengah-tengah ini letternya B genap wilayah Jakarta Utara ya pak? Ya Jakarta Utara Pajaknya bulan 1? Bulan 1 2021 Bulan 1 2021 Estimasi pajak berapa nih pak? Lebih kurang 2 setengahan ya 2 juta 500 ya? Perorangan atau PT? Perorangan Perorangan ya? Nah ini kilometer saat jual berapa tuh pak? Ini 85 ribu 85 ribu? Buka harganya berapa tuh pak? Buka harganya di 112 juta 112 juta Yaris E Matic tahun 2012 ya pak ya? Warna hitam ya pak ya? Ini luar dalam ada gantian gak pak? Kalau dalam masih full original Kalau luar biasa Standar ya? Standar lah Cat-cat kecil gitu ya pak ya? Baret-baret pasti Dicat dirapihin semua Dirapihin ya? Tapi yang penting mobil tinggal isi bensin Tinggal jalan ya pak ya? Tinggal jalan Siap Kita lanjut lagi nih pak Ke mobil yang selanjutnya Karena ada banyak banget Nah ini masuk lagi ke mobil yang kecil lagi nih pak Ini ada Honda Brio Tipe apa dan tahun berapa nih pak? Ini Honda Brio E manual 2017 2017 Leternya B genap wilayah Cikarang apa Bekasi? Bekasi Kabupaten ya Cikarang Bekasi Kabupaten ya? Pajaknya bulan 11 2020 2020 Eh bukan sorry 2019 Belan 11 ya Oh mati berarti? Eh hidup ya? Hidup ya? Berarti 11 sampai 2020 ya? 20 ya Oh ini estimasi pajak berapa pak? Sama lebih kurang 2 setengahan sih dia 2 setengahan ya? Pribadi atau PT? Pribadi Pribadi ya Warna silver ya pak? Warna silver Warna silver Buka harganya berapa yang kayak gini nih pak? Ini 112 juta 112 juta? Masih nego 112 juta masih bisa nego ya? Cuma manual ya pak ya? Manual Manual Jarang-jarang nih ketemu Brio manual ya pak ya? Karena di banyak-banyak showroom Biasanya metik ya pak ya? Metik kebanyakan Ini kalau misalnya seandainya orang luar daerah Mau beli kesini bisa juga gak sih pak? Bisa Bisa Gak ada masalah ya? Gak ada masalah Nanti mengenai pengiriman ekspedisi Bisa dibicarain berikutnya ya pak ya? Sering kita kirim ke daerah juga Paling jauh kemana tuh pak? Paling jauh ke Sorong Sorong itu Papua ya? Papua Wah sampai ke Sorong aja pernah kirim ya pak ya? Oh berarti udah terpercaya banget lah Otobase ini ya pak ya? Alhamdulillah Jadi kalian yang nonton video ini Siapapun dan dimanapun Kalau kalian lagi cari-cari mobil cash Boleh di-share ke teman-teman kalian Siapa tahu dapet mobil murah Di Otobase Jakarta ya pak ya? Hubunginya langsung ke Pariki Nomornya ada di deskripsi Kita lanjut lagi nih pak Ke mobil yang selanjutnya pak Nah ini mobil keluarga 7-seater nih pak Ini ada Nissan Livina Yang apa nih pak? Yang tipe X-Gear dia Tipe X-Gear tuh tinggi ya? Yang paling tinggi sih Yang paling tinggi tahun berapa pak? Ini 2013 Matic ya? Matic 2013 Matic Warnanya warna hitam Ini letternya B Genap Wilayah K itu? Bekasi dia Bekasi ya? Bekasi Kota Pajaknya bulan 5 2021 Iya hidup Ini pajak berapa pak? Estimasi pajak lebih di atas 2,5 Hampir 3 juta Nama perorangan? Perorangan Nama perorangan semua Berarti hampir dari tadi semuanya perorangan ya pak ya? Nah ini buka harganya berapa nih pak? Ini buka harga di 112 juta 112 juta? Iya Mengenai kondisi mobil Harus ada gantian Harus ada dandan atau gimana nih pak? Oh enggak Semuanya udah siap pakai ya? Siap pakai ya? Bener-bener tinggal isi bensin ya pak ya? Nah isi bensin aja Siap Buat jalan-jalan akhir tahun nih Bentar lagi kan Karena akhir tahun tuh ada libur panjang lagi ya pak ya? Siap buat jalan-jalan ya pak ya? Siap untuk keluarga Siap warna Warna favorit Warna hitam Cuma nih pak Kalau seandainya orang beli disini Kalau jual lagi kesini tuh diterima lagi atau gimana? Diterima Dengan senang hati ya pak ya? Dengan senang hati diterima Siap nanti harganya tinggal cocok-cocokan aja ya pak ya? Siap Kita lanjut lagi nih pak Ke mobil yang selanjutnya pak Nah ini ada mobil Kalau ini kan sama ya pak? Nah ini nih pak Avanza Veloz Berarti ada dua nih pak ya? Ada dua Nah ini yang Veloz Tahun berapa dan kondisinya di mana pak? Ini tahun sama 2015 1,5 metik Oke Ini pajaknya bulan Juni 2021 Panjang berarti ya pak? Panjang ya Pelat B Bekasi juga B Bekasi genap ya pak ya? Karena sekarang ganjil-genap lagi berlaku lagi nih pak Kalau yang beli orang Jakarta Pasti konsen banget ke ganjil-genap ya pak ya? Ini KMnya berapa pak? Ini KMnya di Rp74.000 Rp74.000 Sama metik juga ya pak ya? Metik juga Metik juga ya Kalau yang sebelumnya juga kan tadi metik juga ya? Metik juga Metik juga Dan ini buka harganya berapa kalau ini pak? Ini sama Rp146.000.000 Oh berarti sama? Sama Ini nama perorangan tapi ya? Nama perorangan Nama perorangan Cuman ada dua Veloz berarti ya pak? Ada Veloz Ada yang pelat DKI ada Yang pelat Bekasi ada Oh iya berarti yang satu Jakarta Timur Yang satu Bekasi ya pak ya? Tinggal dipilih Yang satu tapi genap Yang satu lagi juga genap ya pak ya? Tinggal cocok-cocokkan aja Warna sama-sama silver ya pak? Ini ada dandan gak nih pak? Gak ada Gak ada Udah siap pakai semua Udah siap pakai ya pak ya? Ini mobil Veloz sih Di Avanza Kasta tertinggi ya pak ya? Kasta tertingginya Dan CC-nya 1500 lagi ya pak ya? Iya Siap Kita lanjut lagi nih pak ya Ke mobil yang selanjutnya Nah ini ada mobil LCGC nih pak Warnanya terang banget Warna merah Ini ada Daihetsu Aila Yang tipe apa nih pak? Ini Aila tipe X Matic 2017 Oke Kondisinya gimana nih pak? Kondisi siap pakai Siap pakai ya? Cuman surat-suratnya Bogor nih pak ya? Iya Bogor Bogor kota ini Bogor kota ya pak? Bogor kota Pajaknya bulan satu gimana pak? Bulan satu dua Hidup 2021 2021 ya? Dia berapa sih pak pajak pak? Lebih kurang 2 juta 2 juta? Kalau yang X ini 1000 CC Yang 1000 CC ya pak? Yang 1000 CC Tapi Matic? Matic Matic ya? 1000 CC Matic berarti 3 silinder nih ya? Iya 3 silinder Matic Ini sih iritnya minta ampun ya pak ya? Irit minta ampun Kilometer saat jual berapa nih pak? Ya sekitar 56 ribu 56 ribu? Nama perorangan tapi ya? Nama perorangan Buka harganya yang paling penting pak? Buka harga 88 juta Bisa nego 88 juta bisa nego ya pak? Nego sampai jadi Sampai jadi kali ini ya? Sampai jadi Nah kalau kalian yang ada teman-teman yang baru banget mau beli mobil pertama kali Ini solusinya ya pak ya? Karena pertama kalau misalnya baru belajar Enak juga ya pak? Belajar Maticnya ya? Terus kalau ada perbaikan Perawatan Ini perawatannya ringan ya pak ya? Kasarnya nggak bisa masuk ke bengkel resmi pun Bengkel-bengkel pinggir jalan Bisa ngatasin ya pak ya? Yang penting rajin ganti oli sih pak ya? Siap Kita lanjut lagi nih pak Ke mobil yang selanjutnya pak? Nah ini ada keluaran dari Dehatsu lagi pak Cuman ini kakaknya nih Dehatsu Xenia Tipe apa nih pak? Xenia XI Deluxe Oke 2011 manual Manual ya? 2011 manual Ini 1000 cc atau berapa? Ini 1300 cc 1300 cc? Iya Ini letternya Bogor lagi ya pak? Bogor kota lagi Bogor genap pajaknya bulan 4 sampai 2021? 2021 Oh sekalian ganti kaleng nih pak ya? KM saat jual berapa pak? Ini 170 ribu 170 ribu Di STNK ini warna apa sih pak? Warnanya apa ini ya? Coklat ya? Coklat Kayak coklat-coklat marun gitu ya pak ya? Coklat marun Ini nama perorangan atau PT pak? Perorangan Perorangan juga? Perorangan buka harganya yang paling penting pak? Ini buka harganya 84 juta 84 juta? Berarti dari tadi tuh banyak banget pilihan mobil di bawah 100 juta ya pak ya? Banyak Tinggal dicari yang 7 seater atau yang 5 seater ya pak ya? Yang LCGC atau mobil keluarga ya pak ya? Siap Kita lanjut nih pak ke mobil yang terakhir yang ada di sini pak Ini satu-satunya sedan yang mencuri perhatian di sini pak Ini ada Honda City ya pak ya? Honda City yang IDSI ya? Tahun berapa nih pak? 2008 2008 Matic ya pak? Matic Matic Ini warna-warna apa sih pak? Warna abu-abu ya? Warna abu-abu surat-suratnya letternya B ganjil G itu gila ya pak? G tanggerang juga G tanggerang ya? Ini pajaknya bulan 10 hidup atau? Hidup Bulan 10 2020 Bulan 10 2020 Oh cuman ini agak sedikit mepet aja ya? September, Oktober udah mau habis ya? Iya Dia estimasi pajak berapa sih pak? Lebih kurang 2 juta 2 juta ya? Perorangan? Perorangan Nama perorangan juga ya? Nama perorangan Nah ini mengenai pajak nanti tinggal hitung-hitungan aja buat harga ya pak ya? Iya bisa Harganya berapa nih pak? Bukanya pak? Ini bukanya di 82 juta 82 juta? Iya Oh berarti tadi tuh hampir ada berapa tuh pak? Sekitar 4 mobil ya di bawah? Di bawah 100 ada Di bawah 100? Bukan di bawah 100 lagi pak? Di bawah 90 mana ya? Di bawah 90 banyak Di bawah 90 jutaan ada sekitar 4 mobil ya pak ya? Ada Mirage yang di belakang kita Ada Terus ada City Ada Yaris juga ya pak? Oh Yaris enggak ya? Itu ada Ayla Ayla Sama ini ya? Senia Sama Senia ya? Siap nanti kalian tinggal pilih aja ya pak ya? Nah ini pak Kalau misalnya orang yang mau beli di autobase Alasannya harus beli di autobase itu apa sih pak? Kalau semua apa? Kalau yang pertama mobil yang kita jual disini Udah di inspeksi sama otospektor Oke Jadi aman dari apa? Bebas tabrakan, banjir aman semua Aman semua ya? Dan kilometer enggak ada gulung-gulung ya? Enggak ada apa adanya kita jual Apa adanya ya pak ya? Enggak ada yang ditutup-tutupin lah Siap dan kalau udah pakai otospektor dia juga kasih garansi ya pak ya? Kasih garansi Nah mengenai garansinya nanti kalian lihat atau tanya langsung pas saat serah terima mobil ya pak ya? Iya Ada lagi enggak pak kelebihan beli di autobase? Karena di autobase hanya jual cash Jadi ya lebih cenderung lebih murah lah dari skema kredit lah Oke Karena enggak ada bunga ya pak ya? Enggak ada bunga Ya Begitu abis beli mobil kan tenang enggak ada mikirin apa-apa lagi Betul tinggal pakai buat jalan-jalan ya pak ya? Enggak mikirin tiap bulan Aduh kebayar enggak nih? Gitu ya pak ya? Jadi kalau beli di autobase itu tuh benefitnya mobilnya udah di inspeksi otospektor Jadi dijamin enggak bekas nabrak, enggak bekas banjir Kilometer enggak ada gulung-gulung Dan enaknya beli di autobase ini belinya cash Jadi abis itu udah tenang nikmatin mobil ya pak ya? Ada yang mau ditambahin lagi enggak pak? Ya karena disini hanya jual cash ya Mungkin kita marginnya juga enggak terlalu besar gitu ya Insya Allah masih kompetitif lah harganya Untuk harga ya pak ya? Untuk harganya Siap Jadi kalau kalian yang lihat video ini silahkan di share ke teman-teman kalian Di grup WA Di grup WA keluarga, grup WA kantor Bahwa ada showroom yang khusus jual mobil dengan harga cash ya pak ya? Dan melayani pengiriman seluruh Nusantara ya pak ya? Seluruh Nusantara Jadi kalian yang dimanapun kalau lagi cari mobil coba hubungi autobase Lihat instagramnya hubungi pak Riki Nomornya ada di deskripsi ya pak ya? Ya Ini sekali lagi kita bikin videonya tanggal 12 Agustus Jadi ada atau enggak adanya mobil ini silahkan langsung meluncur ke kolom deskripsi tanya ke pak Riki ya pak Ada yang mau ditambahin lagi enggak pak? Udah cukup sih ya Cukup ya pak ya? Siap Nah nanti mungkin kita akan sering bikin review disini lagi ya pak? Kalau mengenai mobilnya udah penuh lagi gitu ya pak ya? Siap Ini kita akan bikin mungkin sebulan sekali atau dua bulan sekali Tapi kalau kalian yang penasaran buat lihat updatean mobil yang ada di autobase Lihat aja di instagramnya itu hampir setiap mobil baru pasti diposting disitu ya pak ya? Siap Jadi kalau kalian yang cari mobil dan masih nunggu satu bulan atau dua bulan lagi Follow aja dulu instagram dari autobase Follow juga instagram harifadilah Nanti akan ada banyak konten keliling showroom lainnya yang lebih menarik Jangan lupa bungkus mobil impian kalian di autobase Jakarta Sampai ketemu lagi di video keliling showroom diikutnya Dadah dadah pak Thank you pak Riki ya Makasih pak Mantap